Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya Yang sebelumnya dengan menggunakan upload manual Sekarang akan saya demo kan bagaimana caranya menggunakan Lazada X dengan menggunakan upload massal Jadi teman teman selain menggunakan upload manual Teman teman bisa menggunakan upload massal Dengan menggunakan fitur yang ada di Lazada X ini Caranya teman teman bisa masuk ke sini dulu Melihat loriket apa yang akan kita lihat Yang akan kita gunakan di upload massal kita nantinya Nah ini contohnya Saya akan pakai loriket yang saya buat ya Saya bikin template yang lainnya Contohnya seperti ini Oke Ini gak saya pakai nih Buang aja gambarnya Oke seperti ini ya Kita simpan Ini ada halaman awal Halaman Kemudian gambar Ada tiga gambar produknya Dan diakhiri dengan Seperti ini Judul seperti ini Oke kita simpan Terus Setelah itu kita preview dulu Hasilnya seperti apa di loriketnya Oke Coba kita lihat Oh sorry Yang kepakai masih yang lama ya Jadi saya pakai Tadi di Lazada X option nya Oh iya teman teman Sebelum menggunakan Ini teman teman juga wajib mengisi Short description yang ada di bagian ini ya Jadi short description ini Nantinya dipakai untuk Diisi di bagian Lazada Description short nya Jadi teman teman Saya akan memakainya seperti ini Setelah itu di bagian Lazada X option Oke Di sini saya akan memakai loriket Yang ada di bagian Sini ya Yang loriket tiga ini ya Jadi tampilannya seperti ini Saya sudah sediakan loriket nya Setelah itu kita pakai Yang loriket yang Tiktok ko tiga ini Oke kita simpan Setelah itu kita bisa Preview tampilannya Seperti apa Nah contohnya Kita lihat Di sini ya Teman teman kalau pengen lihat Seperti apa hasilnya Bisa di preview Nah kurang lebih seperti ini ya Oke nanti loriket saya Seperti ini Kita akan praktekkan untuk Export 10 produk aja dulu Oke Menggunakan mass upload Teman teman bisa export Menggunakan Lazada Kemudian export Pilih template nya Menggunakan ini Tas dan ransel ya Saya cek dulu Saya belum cek Kemudian Pilih export Untuk Tas dan ransel Oke kemudian export Nah Setelah berhasil di export Teman teman bisa melihat Template yang sudah Terexport Ini sudah disesuaikan Dengan template Yang ada di Lazada Untuk kategori Task and travel Kita buka Isi proses Oke kita lihat Nah ini sudah ada Isiannya ya Jadi teman teman bisa Melihat Ini ada Isian utamanya Termasuk kategori Sudah terisi semua Nah Untuk memakai ini Teman teman Download dulu Template yang ada Di Lazada Itu dengan cara Import Kemudian pilih Template nya Di sini Di bagian bawah Ada Ada Tas dan travel ya Download Kita refresh Kita refresh Oke Kita download template nya Kita pindahkan dulu Supaya mudah Untuk di identifikasi Ini termasuk dengan File yang dari Exportan MDS tadi ya Kita bikin folder Di sini aja Import Kita paste Di sini Oke Ini kita siapkan tadi Tas selempang Pria Oke Kita tutup dulu Ini template Lazada nya Yang akan kita siapkan Oke Nah Yang satunya Hasil export MDS ya Oke Sekarang kita lihat Untuk Produknya Yang ada di tas Lembang Pria Di bagian ini Kita Copy Dari hasil export MDS Dari sini Kita copy semua Sampai ke paling terakhir ya Oke Kita copy Masuk ke template Dari Lazada nya Seperti ini Oke Tapis Nah Sudah ada isinya semua Nah ini untuk Isian-isian yang perlu diisi Teman-teman juga Sebaiknya diisi ya Terutama yang merah ini Wajib diisi teman-teman Ini ada bagian tambahan Yang belum diisi Ini contohnya Ini bahan material Saya akan isi Contohnya Kalau ada isian lain Atau other Pilih aja yang other Misalnya ini ya Supaya Teman-teman gak bingung Ada lainnya Atau other Ini Ini gak usah lah Ini atau teman-teman Mau pakai ini Juga bisa ada ini Tanpa kompartemen Mau diisi juga boleh Motif Gambar Atau enggak Atau bukat Atau huruf Kita pilih aja Polos itu ya Terus Momennya Penggunaannya Misalnya Ini teman-teman harus Pilih sesuai dengan Kategori produk Yang teman-teman pakai Ini Others Kalau ada Others Others aja Lebih kapan Tahun Misalnya 2018 Saja Teman-teman bisa pakai Kategori Kategori Misalnya Basic Seperti ini ya Jadi Untuk isian-isian ini Teman-teman sebaiknya isi Yang lainnya Enggak usah Enggak apa-apa sih Ini Enggak usah Enggak apa-apa Yang betul yang merah-merah ini Terisi Sama loriketnya Udah Oke Semua sudah terisi Sesuai dengan Kolomnya Dan teman-teman juga Wajib mengecek Apa Ini sudah sesuai Belum Mengecekkan Apanya ini Datanya ya Oke Oke Sudah sesuai semua Setelah itu Teman-teman Bisa Simpan Setelah disimpan Teman-teman tinggal upload Di bagian sini ya Kita import Upload dari data yang sudah Kita siapkan tadi Di Lazada Tadi kita simpan Di bagian import Kita upload Task lempar Oke Otomatis Saya akan masuk ke bagian import History Di bagian sini Kalau datanya nanti Terproses semua Otomatis Nanti Akan ada Status Sukses Atau enggak Nanti kalau ada Error pun Juga ada Status Enggak Teman-teman bisa Mau pelajari Errornya apa aja Di Lazada ini Nanti Kalau misalnya ada Error Error yang Error report Teman-teman bisa Download kemudian kita buka Karena ini CSV Nah teman-teman Lihat Errornya apa ya Ini lihat Ini Ada Keterangan apa ini Tahun terdaftar Error Ada kesalahan Tahun terdaftar Oke kita lihat Cek lagi Excel yang sebelumnya Ada kesalahan Tahun terdaftar Ini apa isinya Tahun terdaftar Oh ini salah ya Tadi saya drag otomatis Dia nambah terus Padahal isinya yang diizinkan 2018-2019 Kita bikin lagi ini Kita perbaiki isinya Oke Kemudian kita perbaiki lagi Kita simpen ya Kita lihat Sudah ada produk yang masuk Satu Tadi kita hapus aja Karena biar enggak double Kita reload ulang Oke Kita hapus Ini score kontennya Masih 91 Kita cek dulu Apa data yang masih Perlu ditambahkan Kita lihat Informasi tambah Lebih dari 3 gambar Untuk setiap variasi Oh ini gambarnya Cuma ada 2 ya Oke Jadi untuk produk-produk Yang kayak gini Nanti teman-teman Masih harus Menambahkan ya Jadi Kita nanti akan Otomatiskan deh Kalau yang Produk dengan gambar 2 ini Oke Ini kita hapus dulu Klik ok Setelah selesai Teman-teman Tinggal Masuk sini ya Oke Kita ulangi lagi Ini udah kita simpan Kan kita import ulang Di sini kita klik import Kemudian klik upload file Klik yang file yang sudah kita perbaiki tadi Oke Kita ulangi lagi sampai Prosesnya selesai Tidak ada error lagi Kita tunggu Kita lihat lagi Ada kesalahan apa lagi gambar utama memiliki duplikat oh kalau ada gambar yang duplikat tidak boleh ya oke disini kita bisa lihat yang terproses 10 yang error ada 2 kita reload ulang nah sudah masuk beberapa ya jadi teman-teman bisa melihat nih ada beberapa yang tidak skor 100 nah yang tidak skor 100 ini kebanyakan produk yang tidak memiliki gambar lebih dari 3 jadi nanti saya akan tambahkan deh untuk penambahan gambar kalau ada image yang error tidak sampai 3 nanti kita akan tambahkan ke sini ya biar skornya 100 ya tapi overall ini semuanya sudah terisi secara otomatis sudah ada 100 ada beberapa saja tadi diantaranya ada yang memiliki duplikat ini sudah ada ke import sebelumnya ini gambar utamanya double tidak boleh ya jadi ada dari beberapa produk mungkin ada beberapa yang gagal tapi tidak masalah semuanya sudah terupload dengan baik ke Lazada nah kurang lebih untuk tutorial upload masalah Lazada seperti itu kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup ataupun tanyakan di video ini juga boleh selamat menikmati selamat menikmati